Jadi banyak hal yang bisa dilakukan untuk mendapatkan kulit cantik dan juga sehatnya. Oke, dan misalnya saja dengan treatment garam yang dilakukan oleh seorang anak Oktarina berikut ini. Halo good people, apa kabar? Nah, saya Ana Oktarina. Hari ini aku bakalan mau treatment garam. Katanya sih, bikin relax, bikin jadi lebih fresh. Aku juga udah janjian sama banyak. Nah, good people pengen tau kan aku diapain aja. Yuk kita lihat yuk. Kita ketemu ke mbaknya. Nah, good people sekarang aku udah ada di kamarnya, di ruangannya yang bakalan aku treatment garam ini. Kayak gimana sih aku treatmentnya aku juga belum pernah. Nih, di belakang aku udah ada mbaknya. Halo mbak. Sepertinya dia juga lagi siap-siap. Kalian pengen tau kan aku kayak gimana treatmentnya diapain aja pake garam. Hmm, aku juga penasaran sih good people. Makanya ikutin terus aku. Sekarang aku mau siap-siap gak tiba aja dulu. Oke? Nah, akhirnya aku udah selesai tadi treatmentnya. Di scrub badanku pake garam. Terus abis itu di-wrap juga. Abis itu tadi aku berendam di jacuzzi, tadi di bathtub. Terus enak banget, pokoknya relax banget. Nah, sekarang ada Mbak Ambar. Halo Mbak Ambar. Nah, ini bakalan dijelasin nih kegunaannya gimana-gimananya. Nah, Mbak Ambar, aku tuh mau nanya. Kalau misalnya yang tadi aku di-scrub dengan garam tuh, itu sebenarnya kegunaannya apa sih? Scrub garam itu sebenarnya untuk menghilangkan sel kulit mati, tapi juga untuk memberikan mineral laut yang ada di garam itu. Dan itu bagus untuk kulit. Dan repnya, alga, itu juga untuk membantu proses detoksifikasi. Pasti Good People juga pengen kan ngelakuin hal yang sama tadi kayak aku. Seru banget, pokoknya jadi relax. Terus kulitku jadi kayak berasa alus aja gitu. Nah, Good People akhirnya udah selesai juga. Terus pokoknya Good People harus nyobain treatment di sini. Pake garam tuh seru banget. Kayak rasanya tuh pas lagi ditaburin aja tuh kayak anget-anget. Gak tau ya, aku merasa kayak geli-geli, tapi seru sih gitu. Karena kan aku juga baru pertama kali. Pokoknya seru banget harus nyobain karena berasa relax juga gitu. Terima kasih Good People udah ngikutin aku, Ana. Selama seharian ini. Pokoknya jangan lusen-lusen. Oke, bye-bye. Hmm, garam. Ganti selain bermanfaat. Kok diet? Lemes tadi ngomongan. Enggak, abis treatment. Kok abis treatment? Tenteng. Tapi memang enak ya kalau abis treatment tuh ya. Selalu, apalagi abis tidur. Waduh dijamin besokannya bablas. Jangan. Kalo tadi kan treatment pake garam. Ya kan sih jadi tau sekarang. Ternyata manfaat garam bukan cuma buat mengasinkan makanan. Bumbu masak lah ya yang kita tau. Ngasin makanan, bumbu masak dan sebagainya. Nguser ular juga pake garam, Tem. Tapi gini. Disebar gitu. Kalo ngomongin garam ini kan banyak banget kan. Ternyata bisa treatment juga. Ternyata bisa treatment juga. Ternyata kan dengan mineral ya. Magnesium, kalsium. Terus ada sulfat, ada merkuri juga yang memang bermanfaat buat kecantikan. Dan contohnya buat kulit kering. Terus buat regenerasi sel kulit mati. Ini bagus banget.